Pemerintah Kota Bekasi bersama pemerintah Kabupaten Bogor dan Depok memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 29 Mei mendatang. Hingga kini sejumpah kawasan di Bekasi masih dalam status zona merah penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah Bode Tabek kembali diperpanjang hingga 29 Mei mendatang. Keputusan perpanjangan PSBB dilakukan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil untuk menyelalaskan dengan periode PSBB di Provinsi Jawa Barat yang baru akan berakhir 29 Mei. Salah satu pertimbangan perpanjangan PSBB yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi karena wilayah itu berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang menjadi epicentrum COVID-19. Selain itu, PSBB di DKI Jakarta juga telah diperpanjang hingga 4 Juni mendatang. Saat ini pemerintah Kota Bekasi sedang menyiapkan standarisasi tatanan kehidupan baru di tengah wabah virus corona. Tanggal 23 yang lalu mengajukan permohonan perpanjangan karena PSBB itu harus tetap ya tapi mungkin ada hal-hal yang bisa dibuka dari 11 yang dikecualikan. Nah, kita semalam sudah mendapatkan keputusan dari Pak Gubernur untuk diperpanjang sampai dengan tanggal 29. Oleh karena itu, berangkat dari itu kita melakukan evaluasi dalam 3 hari ini banyak hal. Jangan sampai masyarakatnya terpapar, ekonominya terkapar. Oleh karena itu, kita bangun. Data Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyebutkan jumlah kasus COVID-19 mencapai 295 orang. Dari jumlah tersebut, 18 pasien positif COVID-19. Lima di antaranya merupakan pasien dari kelas terbaru. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan.